Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Puluhan warga Banjarmasin mendapatkan wawasan kebangsaan untuk menanamkan ideologi Pancasila Tujuan dari kegiatan berwawasan kebangsaan ini untuk menyatukan suku bangsa Yang ada di kota seribu sungai ini agar rukun tertib aman nyaman wandamai Puluhan warga Banjarmasin mendapatkan wawasan kebangsaan untuk menanamkan ideologi Pancasila Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsawan Politik Banjarmasin Mengangkat temara polisi mental ini menghadirkan alas sumber Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Di ruang paripurna DPRD Banjarmasin jelang kamarian Jumat 20 Mei 2022 Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin W.Takuni Prima TV memadahkan Tujuan dari kegiatan berwawasan kebangsaan ini untuk menyatukan suku bangsaan yang ada di kota seribu sungai ini Agar rukun tertib aman nyaman wandamai Dikarenakan wawasan kebangsaan seakan mulai luntur khususnya terkait negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila Wan BNK Tunggal Ika Untuk menghadapi tantangan ini politisi Partai Gerindra ini pun mengajak seberatan elemen warga Bersama-sama mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila Serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, wan, bernegara Jadi kegiatan pada hari ini adalah bahwa bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu mengamalkannya Pancasila yang terdiri daripada Pancasila Habis itu juga ada yang dari undang-undang 1115, NKRI, dan lain-lainnya Pancasila dan kesimpulannya bahwa kegiatan pada hari ini adalah menyampaikan kepada masyarakat Kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan Walaupun kita berbeda-beda tetap namun menjadi seorang yang satu Yang memiliki 6 bahasa-bahasa Indonesia Walaupun juga beberapa suku kita menjadi seorang yang satu Bagaimana kita bermasyarakat itu selalu menjunjung kebersamaan Dan juga kebersamaan, kerukunan sehingga terciptanya Masyarakat yang damai, aman, tenterang dan juga Yang diambil bagi semua masyarakat di Kota Bancasila Muhammad Yamin berharap melalui kegiatan ini Maka jiwa untuk menjunjung tinggi rasa kebersamaan Untuk menciptakan kedamaian akan semakin kokoh Sehingga nilai-nilai kebangsaan kita akan kuatuan kadang mudah tergoyahkan Sementara itu peserta dari kegiatan ini adalah Warga yang berasal dari 5 kecamatan yang ada di Kota Seribus Sungai ini